Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, akungbayo 025 soalnya guys, seperti yang gue bilang kemarin kalau udah rilis untuk info spesial program dan kita udah rilis ya untuk spesial program 2.6 yang akan berlangsung pada tanggal 11 Oktober harusnya, mulai hari ini akan ada drip marketing dan yap, sudah keluar buat drip marketing yang baru jadi mari kita cek, siapa karakter yang akan rilis di next update lebih dekatnya next update, nextnya lagi ya mari kita cek, let's go buat kalian namanya terus, bang top up lu di mana? tentu aja kalau gue top up, pasti di barongsai.id teman-teman ya tempat top up paling aman, legal, terpercaya dan pastinya, yang paling penting, anti-minus jadi kalian gak perlu ragu untuk top up di barongsai.id garansi anti-minus kalau kalian mau top up, langsung cek linknya di deskripsi tinggal klik websitenya dan langsung pilih game favorit kalian teman-teman ya PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, semua game ada bahkan sampai Zenless Zone Zero, game yang baru rilis kemarin sudah bisa kalian top up via UID teman-teman ya tinggal pilih game favorit kalian aja khusus untuk game Honkai Starrel kalian juga bisa pakai kode promo buy you cute untuk dapatin diskon spesial sampai 1,5 juta rupiah tapi ini untuk paket sultan teman-teman ya kalau paket biasa, diskonnya gak sebesar itu tapi masih ada diskonnya kalau murtapak, langsung ke barongsai.id linknya udah gue taruh di deskripsi oke teman-teman, mari kita cek di official social media Honkai Starrel ya biasanya di Hoyo Lab, Instagram, atau Twitter tapi teman-teman, ini belum ada yang rilis kenapa? karena di Hoyo Lab belum rilis ya di Twitter juga belum rilis di Instagram juga belum rilis tapi, ya ini gue juga baru di DM ya sama subscriber bang, coba lu cek di Honkai Starrel JP jadi kayaknya mereka ada kesalahan atau gimana ya mereka lebih dulu mengupload Dream Marketing untuk karakter kali ini di Honkai Starrel JP YouTube Channel dan ya, kalau kita cek di Honkai Starrel JP lalu kita ke Community Post kalian bisa lihat di bagian sini yes, ini dia Dream Marketing yang baru yaitu adalah Sunday teman-teman ya anjir, tapi desain Sunday-nya beda guys gokil loh, keren anjir desainnya liap akhirnya teman-teman Dream Marketing pertama yang keluar adalah Sunday yaitu karakter bintang 5 Limited Imaginary Harmony yes, Harmony lagi teman-teman ya padahal Limited Harmony itu udah cukup banyak ya udah ada Wanmay udah ada Robin udah ada Spartel sekarang ditambah lagi Sunday dan cowok teman-teman ya ini mematakan stigma kalau karakter Harmony itu harus cewek actually kalau kalian lihat di R-ship ya semua karakter Harmony sih cewek guys ya kecuali kalian MC-nya cowok baru ada satu MC cowok itu pun dipet Harmony doang tapi kalau kalian pakai MC cewek ya semua Harmony ini cewek guys ya kali ini dipatakan stigmanya oleh perilisan dari seorang Sunday yang dimana dia Harmony tapi cowok dan jujur aja guys Sunday ini karakter yang paling banyak ditunggu ya kalau kalian ngeh dari update 2.0 itu dari pertama kali dikasih lihat Sunday terutama orang Barat ya kalau kalian cek di Twitter setiap ada Dream Marketing baru atau apapun pasti isi komentarnya where is Sunday? where is Sunday? where is Sunday? ditanya terus ini karakter yang paling ditunggu sama fandom Barat kenapa jujur gua nggak tau guys tapi ya karakter Sunday paling banyak ditunggu temen-temen ya dari story sendiri dia cukup gantung ya terakhir kali kita ketemu dia itu di Pentagoni dan dia lagi di kerangkeng, di sekap ya dan ketemu sama Jay mungkin ada sesuatu yang terjadi setelah itu dan membuat dia jadi memiliki wujud baru temen-temen ya karena desainnya beda banget sama sama Sunday yang awal bajunya jadi lebih keren sih menurut gua ya sama ini ada akar-akar gitu bes akar-akar pohon gitu ya tapi ya dari marketing kali ini berarti lebih duluan rilis temen-temen ya sekitar sejaman lah karena biasanya itu jam 12 baru rilis tapi sekarang ini udah rilis di jam 11 ya tapi ya versi Honkai Staril JP karena di global ini nggak ada sama sekali guys IG belum, Twitter juga belum, nothing Google juga belum guys, memang di Honkai Staril JP-nya doang gua juga nggak tau kenapa ya kayaknya salah apa gimana mereka untuk besok berarti ya itu pun kalau ada di marketing lagi ya buat besok ya berarti kita bisa kecek juga di Honkai Staril JP yang kemungkinan bisa rilis lebih awal juga so ya karena di Honkai Staril nggak ada jadi kita translate aja bagian ini guys ya Tengai Satelit Communication what? IPC kah? ini karena translitannya dari Google Translate ya agak random nih guys Sunday, membangun surga adalah sesuatu yang bisa dilaksanakan suatu hari janji ini seperti matahari walaupun tubuhku akan meleleh dari langit bahkan sebelum aku bisa menyentuhnya what? akan selalu ada kesulitan ini konteks story awal nggak sih yang dia membangun sebuah surga menurut dia sendiri ya mimpi indah dari order sudah hancur tapi pasti ada beberapa dari mereka yang tidak menyerah dari mimpi yang asli kamu akan pergi kemana selanjutnya? traveler yang sudah terkehilangan sayapnya dan jatuh ke tanah uh apa ya? apakah dia membuat perjanjian sama Jade terus dia punya kekuatan baru or something kita lihat nanti aja dari storynya Sunday ini berarti kalau kompleks kemungkinan kita bakal cukup lama nih guys pindah planet ya konflik baru berarti nih di Pinakoni nih Sunday Limited bintang 5 baru teman-teman ya imaginary harmony sayangnya harmony lagi guys ya kira-kira dia ngebuff follow up ngebuff break ngebuff crate atau ngebuff DOT karena kalian tau guys ya kita butuh DOT karakter support ya karena DOT sekarang belum naik-naik jadi ya semoga sih harapan gua DOT dinaikin lagi dengan dapet support dedicated buat timnya sendiri teman-teman tapi yap itu dia buat drip marketing pertama teman-teman ya yang artinya masih punya drip marketing besok dan lu selah di hapus yaa hahaha di hapus guys iya salah upload dia berarti guys astaga harusnya jam 12 guys salah upload mereka yakin gua tapi yap itu dia buat drip marketing yang pertama ya apakah besok ada drip marketing lagi? depends tergantung dari koyo verse nya limited nya ada dua apa? ada satu kalau satu doang kayak rapa ya berarti ya maybe cuman sunday doang drip marketing guys tapi kalau ada tambahan lagi ya berarti besok ada drip marketing lagi dan kalau ada bintang abad baru berarti lusa ada drip marketing lagi sebelum kita tanggal sebelasnya ada spesial program 2.6 so ya itu dia teman-teman buat drip marketing kali ini gimana menurut kalian buat sunday dan kayaknya ada kesalahan dari tim oyo yang kecepatan upload di versi JP community post teman-teman ya tapi emang lebih baik ditunggu di versi global aja sih ya terutama dari translasinya yang agak random tadi guys oke itu aja videonya teman-teman gimana menurut kalian? apakah kalian mau gacha sunday atau nggak? coba komen di bawah guys silahkan di like kalau suka di like kalau nggak suka dan sampai jumpa di video selanjutnya thank you guys bye bye